bismillahirrahmanirrahim janji nebis biar Allah saksikan kekuasaan nebis biar Allah ya wal a'adiyati zhabhan fal muriyati kodha fal muhirat tarang haji wasol dulu di fal muhirat wasol itu nyambung lalu diulang lagi dari fal muhirat tisubwa angfa atar ayat yang pakai urutan ilmunya hadisnya ada sebaik baik baik itu per ayat kalau ayat itu tidak punya hubungan dengan makna yang lain begitu fa'atharna fa'atharna bihi naq'an fa'atharna bihi naq'an fa'atharna bihi jam'an innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala zalika lashahid wa innahu lihubbil khayri lashadid fa'atharna bihi naq'an ma'in mahrad fa'atharna bihi naq'an fa'atharna bihi naq'an ma'in ma'araj fa'atharna bihi naq'an ma'in ma'araj tipis lah khobir cara baca, harus belajar baca wal'adiyatidobha demi kuda yang menggelegar suaranya wal'adiyatidobha demi kuda yang kencang larinya dengan suaranya menggelegar kenapa Allah sampai demi-demi-demi begini itu menunjukkan bahwa sesuatu hal yang terjadi demikian itu Allah yang melakukan ini dulu ceritanya di waktu pagi pajar itu memang berlarian kuda itu sudah menyerbu, menyerang di tengah-tengah musuh wal'adiyatidobha 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 Dengan kepercikan yang betul-betul Keluar lari sambil keluar Apinya, kaki kuda itu Kenapa? Falmuhirot Subha Falmuhirot Maka lalu kuda Yang menggegerkan Subha Di dalam waktu subuh atau bajar Fasarna Maka Mempercik-percikan Sekuda Bihi Ada di tempat Nakang Ledung Fawasarna Maka di tengah-tengahnya musuh Jaran Bihi dengan beleduk Tapal kudanya Tapal kudanya Maksudnya Jam'an Ada di golongan musuh Jadi Tawasarna Maksudnya Tengah-tengah Maka Tengah-tengahi Jaran itu Masuk-masuk ke dalam Barisan tengah Dengan kelarinya Yang kencang Dengan suaranya Yang menggelegar Dengan kakinya Yang mengeluarkan Percikan api Jam'an Masuk ke dalam Golongan musuh Ini dari sampai Lima Tafsirnya begini Demi kuda Yang lari Kencang Ada di Peperangan Dengan suara Yang menimbulkan Kerasnya Dari pelarianya Dari larinya itu Lalu Demi kuda Yang meletakkan Meninggalkan api Mengeluarkan api Maksudnya Kuda yang Kakinya Berarti dari Zaman dulu Kaki kuda Dikasih besi Itu dari Zaman dulu Tapalnya Enggak belum tahu Begini ya Iya Belum tahu Tanya sama Tegang kuda itu Dokar Kuda itu Kakinya Yang buat Balapan lari Itu Dikasih Tapal Kasih besi Lingkaran Begini Dari zaman dulu Dari zaman dulu Dari bulannya Sudah ada Sudah canggih Masya Allah Jalan Yang kakinya Ditapal besi Itu Jika berjalan Ada di Babatuan Karena Karena Kencangnya Larinya Itu Maka Gesekan Daripada Tapan Wusi Dan batu Tadi Menimbulkan Api Lalu Lalu Jalan yang Menyerbu Musuh Ada di Waktu Pajar Allah 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 Abar Lalu Mengobrak Abri Menakut Nakuti Ada di Tempat Musuh Lalu Dengan Adanya Suara Yang Menakutkan Dari kuda Kuda Itu Kuda Itu Bisa Mas Kedalam Tengah Tengah Musuh Nah Demi Semua Itu Betul Nah Lanjutkan Innal Insana Lirabihi Lakan Setunggu Manusia Lirabihi Kepada Tuhannya Lakanud Itu Banyak Kufurnya Wa Innahu Ala Zalika Lashah Nah Sesungguhnya Manusia Atas Dirinya Sendiri Itu Menyaksikan Tahu Dirinya Padahal Kufur Padahal Tapi Begitu Ya Allah Ini Sudah Wa Innahu Ala Zalika Lashah Allah Sendiri Yang Ngomong Karena Munusia Sudah Dikasih Rasa Sudah Dikasih Ilmu Sudah Di Ilhami Wa Innahu Ala Zalika Lashah Sesungguh Manusia Atas Dirinya Atas Begitu Perbuatan Kufurnya Itu Tahu Dirinya Adan Itu Tahu Panggilah Solat Itu Tahu Jelas Itu Mengajak Dia Tahu Dia Berbuat Dosa Tapi Begitulah Wa Innahu Liyahubbil Khairi La Shadi Itulah Kenapa Sampai Terjadi Begitu Wa Innahu Liyahubbil Khairi La Shadi Dan Sesungguhnya Manusia Insan Liyahubbil Khairi Kepada Harta Benda La Shadi Sangat Melebihi Mencintai Segala Itu Akibatnya Untung Gajian Ya Sih Masih honor Ya Ada Baiknya Baiknya Juga Cepat Tahu Kalau 15 Juta Aduh Sudah Enggak Lupa Susah Kesana Kesini Baginya Mumet Jadi Sedikit Pas Baginya Enak Kalau Banyak Baginya Mumet Bermuda Apakah Kamu Tidak Mengetahui Tidak Ngerti Ketiga Dibangunkan Fil Kubur Di Dalam Kuburnya Ya Allah Bismillah Kauh Kauh Mening Wah Hussilama Fisudus Dan Dijelaskan Barang-barang Fisudur Yang Ada Di Dalam Hati Dibuka Allah Jangan Coba Nyimpen Perasaan Yang Yang Kota Malunya Tak Nanti Disana Kelak Gitu Kepada Allah Terang-terangan Najab Habiskan Semua Jangan Menyimpen Yang Kalian Menyimpen Aib Yang Menurut Hukum Itu Adalah Wajib Untuk Disimpen Itu Namanya Kita Mematuhi Perintah Jangan Suudun Kepada Or Menilai Inilah Yang Tidak Baik Menyimpan Hasud Jangan Dibuka Semuanya Nanti Wah Kus Silama Bissudur Inna Rabbahum Bi'im Yauma Idhilla Khawri Sungguhnya Tuhan Dengan Manusia Di Dalam Kiamat Nanti Itu Waspada Mengetahui Semuanya Apapun Yang Pernah Dilakukan Kita Di Alam Dunia Ini Allah Akan Mempersaksikannya Lagi Kepada Kita Terima 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 selamat menikmati